Jumlah relawan yang tergabung dalam relawan Semarang Hebat atau RSH berkumpul di sebuah TPU di Kecamatan Candi Sari pada Rabu kemarin 16 Juni. Poncakan kasus COVID-19 di Semarang membuat mereka sibuk dengan pasien yang meninggal karena COVID-19. Kenaikan kasus COVID-19 pasca lebaran kemarin sempat kembali menyebutkan para relawan pemakaman pasien COVID-19. Pada Juni ini, para petugas sudah memakamkan 9 jenazah pasien COVID-19. Poncakan angka COVID-19 di Kota Semarang membuat para petugas kewalahan. Mereka bahkan dipaksa memakamkan 3 jenazah pasien COVID-19 dalam satu malam. Bahkan mereka juga harus rela tidur di kuburan demi memakamkan jenazah. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Jateng ada Iwan Arifianto. Halo, Iwan? Halo. Iwan, bisa dijelaskan kapan dimulainya lonjakan pemakaman pasien COVID-19 di Kota Semarang sendiri? Oke, baik. Meningkatnya pemakaman jenazah COVID-19 di Kota Semarang itu dimulai pasca lebaran kemarin ya. Bahkan seminggu terakhir, para petugas relawan pemakaman COVID-19 setiap hari memakamkan 3 jenazah COVID-19. Sebelumnya mereka sempat tidak melakukan petugas pemakaman karena tidak adanya jenazah yang dimakamkan. Begitu. Oke, kemudian bagaimana persiapan para lewan sendiri memakamkan COVID-19 menanggapi kenaikan jumlah pemakaman pasien COVID-19 di sana? Ya, relawan pemakaman COVID-19 di Kota Semarang itu terdiri dari lintas komunitas ya. Di antaranya Sabda Jateng, terus Bantom, Triti, dan lainnya. Mereka berkolaborasi melakukan petugas pemakaman itu. Mereka intinya saling berkoordinasi untuk mengantisipasi lonjakan kasus kenaikan kasus kematian COVID-19. Begitu. Kemudian mungkin ada kendala-kendala, apa saja? Bisa dijelaskan ke kami yang dihadapi oleh para lewan yang menghadapi lonjakan pemakaman pasien COVID-19 sendiri? Iya, ada beberapa kendala yang dialami oleh para lewan ya, terutama saat pemakaman harus dilakukan pada malam tadi. Dari puluhan lewan yang tergabung itu, kan tidak murni lewan ya, ada yang bekerja sebagai satam, ada yang sebagai entertainer perusahaan kayak gitu. Mereka kandang terkendala waktu pada malam hari itu. Atau ada yang sedang berkiraat kayak gitu. Untuk mengantisipasi kendala tersebut, para lelawan melakukan SIP atau rollingan untuk mengatasi atau mengantisipasi lonjakan kenaikan kasus COVID-19 di Kota Semarang. Begitu. Oke, kemudian bisa dijelaskan ke kami, adakah tugas lelawan, tugas lain dari lelawan pemakaman yang masih berkaitan dengan KOSI 16 sendiri? Oh iya, ada ya. Ada beberapa tugas lainnya yang dihadapi oleh lelawan pemakaman jendalian COVID-19 di Kota Semarang itu. Pertama, mereka juga melakukan pengawalan, atau mengantar para pasien COVID-19, pasien yang positif itu, akan dikawal oleh para lelawan ini. Terakhir, dua malam terakhir di Kota Semarang. Ini angkanya cukup besar ya. Ada 31 pasien COVID-19 dari daerah Ketumudu. Itu satu komplek pemukiman. Mereka positif semua dan mereka harus segera dilakukan isolasi di rumah dinas wali Kota Semarang yang dipunjukkan sebagai rumah isolasi ini. Para lelawan ini melakukan pengawalan. Itu kan bisa dibayangkan ada beberapa ambulan, yaitu para lelawan bertugas untuk melakukan pengawalan. Yang tadi malam ada sejumlah 22 pasien COVID-19 dari daerah Rawosari, Kota Semarang. Itu juga satu area 22 orang positif. Sehingga para lelawan juga bertugas melakukan pengawalan itu. Atau pasien yang positif itu akan dirujuk ke rumah sakit. Relawan di situ juga bertugas untuk melakukan pengawalan. Selain itu juga ada penyemprotan di inspektan yang dilakukan oleh para lelawan COVID-19 ini menyasar ke daerah-daerah yang zona merah atau sesuai dengan perempuan instansi-instansi atau lembaga-lembaga tersebut. Begitu juga. Oke. Berarti relawan ini selain memakamkan jenazah Koso Semulas juga melakukan pengawalan kepada pasien yang terkonfirmasi positif dan kemudian mengawal jenazah ke pemakaman seperti itu ya. Baik, Tribuners. Tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wancara dengan relawan pemakaman Koso Semulas. Ada siswanto dan berikut liputannya untuk Anda. Bagaimana mas kondisi pemakaman pasca melonjaknya angka COVID-19 di kota Semarang? Baik mas. Kenalakan saya dari siswanto, relawan gabungan Semarang, ibu, mas. Semakin melonjaknya ini untuk pasien COVID-19 peningkatan itu lebih selebaran, mas. Angka setiap hari mampu mengubur berapa mas biasanya mas? Kalau kita dari relawan gabungan dimintai satu hari hampir tiga pemakaman, mas. Kadang lebih gitu mas ya? Iya, lebih. Untuk personil bagaimana mas? Kalau personil kita dari relawan gabungan mas, ada dari Pogdar, dari relawan Semarang Hebat, dari relawan Sarda Jateng, dari relawan Bankom, terus dari Seriti juga ada mas, kita relawan gabungan berkolaborasi, selalu membantu untuk pemakaman pasien COVID-19. Karena COVID-19 itu bukan musibah, tapi kita ikut membantu. Baik mas, pesan untuk relawan, saya pribadi selalu jaga imun mas, terutama selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan selalu utamakan protokol kesehatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!